Dipanggil dan diutus Matthew 10 ad 1-7 Dapat dipastikan yang membaca ini pernah menjadi murid Murid yang benar selalu mentaati aturan sekolah Dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan ke-12 murid Yesus Yang nantinya disebut para rasul atau utusan Yang menarik perhatian kita adalah Tuhan Yesus memberikan kuasa dan tugas pokok sebelum menyebut nama-nama mereka Artinya para murid terpilih itu nantinya akan menjadi mitra Yesus Dan menjalani perutusan Yesus Bukan perutusan mereka sendiri